Hari kedua lebaran, jalur selatan dari arah gerbang Tol Cilunyi macet mengarah ke Garut. Antrean sepanjang 20 km terjadi sejak kamis siang hingga malam hari. Satu antas Polres Bandung mengalihkan arus kendaraan dari arah Cikaledong Nagrek menuju Kelimbangan dan juga Kadungora Garut. Kepolisian masih akan melakukan rekayasa lalu lintas hingga Jumat nanti, karena diprediksi masih banyak warga yang akan melakukan aktivitas seperti mudik dan wisata. Jika saat arus mudik lalu jalur ini relatif lancar, kepadatan di jalur selatannya justru terjadi sejak hari pertama lebaran. Ketika melaksanakan jalan sangat jauh, dimongsi setiap 4 jam bisa singgah dahulu di tempat perikirahatan, cuci muka maupun cek kendaraan segala macamnya, karena kondisi perjalanan cukup panjang itu pasti sangat terlelahan. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan kita ada kesempatan untuk berkembunuh dengan keluarga tercinta di rumah. Ya, sementara itu di stasiun Gambir ini memang belum ada lonjakan penumpang arus balik, tapi justru ini masih padat dengan penumpang yang mau mudik lebaran. Betul, Mef. Dan di stasiun Pasar Senen, penumpang dari berbagai daerah juga mulai berdatangan ke ibu kota. Hingga Kamis malam, kedatangan di stasiun Gambir belum ramai. Berbeda dari kondisinya dengan penumpang yang berangkat, ternyata masih banyak penumpang yang hendak mudik berangkat dari stasiun Gambir di hari kedua lebaran. Di hari Kamis saja, ini ada 16 ribu lebih penumpang yang tiba di stasiun Gambir. Sementara itu ada 19 ribu lebih penumpang yang berangkat di stasiun Gambir. Di prediksi, total penumpang kereta di musim mudik lebaran ini naik sebesar 9% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kami melihat kemungkinan prediksi arus balik dari area-area timur menuju Dawab 1 Jakarta, baik stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir dan juga beberapa stasiun lainnya, seperti Jati Negara dan Bekasi yang menerima penurunan dari pengguna-pengguna jarak jauh ya. Nah, ini mungkin sekitar H plus 5 sampai dengan H plus 10. Sementara di stasiun Pasar Senen, arus balik mulai terasa. Ada 37 kereta yang masuk Jakarta hari ini dengan total 20.622 penumpang. Ya, kereta-kereta ini tujuan Jakarta dari Solo, Semarang, Surabaya, Cirebon, dan juga Yogyakarta. Prediksi dari PT KAI, puncak arus mudik kereta akan berlangsung pada 11 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!